Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di fondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syir alihimussalam. Tiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu pada saat beliau turun, beliau sempat loncat ke bawah. Itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya, yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu, bijakan kakinya dengan izin Allah SWT untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam, coba carikan saya batu yang kuat, agar bisa bangunan ini kuat fondasinya. Maka Ismail pun alaihissalam keliling di sekitar padang pasir, di situ mencari. Dalam kemudian dia bawa datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang dari Allah, turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah, batu tersebut ditaruh di fondasi, di posisi sekarang. Setelah selesai, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril alaihissalam, perintahkan, wahai Ibrahim, seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih, kata Ibrahim alaihissalam, Sampai di mana suaraku, ya Allah? Nggak bisa, suaraku nggak mampu nyampein seluruh di perosok muka bumi ini. Kata Malaikat Jibril, tugas semuanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di muka pada saat itu, mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan, suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh perosok muka bumi. Dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Bahkan Allah S.W.T. menceritakan, datang orang-orang tersebut sampai doamir. Pakai doamir itu artinya, unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan. Datanglah mereka, datang ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, menjadi rangkaian ibadah haji.